Radikalisme adalah suatu ajaran yang berusaha memaksakan paham atau kepercayaan kepada orang lain dengan satu cara yaitu melakukan kekerasan. Radikalisme akan melahirkan intoleransi dan teroris di Indonesia. Maka dari itu kita harus berhati-hati bersikap, membaca, kemudian kita juga harus hati-hati menerima berita dari manapun itu. Bagi kaum pelajar, mahasiswa khususnya, ini adalah kaum yang sangat rentan terserang oleh paham radikalisme dan intoleransi. Seperti itu, maka saya ingin bawa kepada mahasiswa dan kaum pelajar untuk lebih dewasa menyikapi semua ajaran-ajaran yang masuk ke mereka. Tidak semua itu adalah benar dan tidak semua itu adalah sesuai dengan budaya kita. Satu hal yang harus saya ingatkan bahwa untuk menangkap radikalisme, intoleransi, dan teroris, kita harus kembali kepada ajaran agama kita masing-masing. Bahwa agama itu tidak ada mengajarkan kebencian kepada kita. Yang kedua, berpegang teguh kepada Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Terima kasih.